Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Elviana Rashida, NIM2001533006, bersama dosen pembimbing Bapak Hersatoto Listiano. Berikut hasil penelitian saya yang berjudul, Rancang Bangun Game Edukasi Pembelajaran Huruf Alphabet pada Anak Usia Dini Menggunakan Metode Multimedia Development Life Seekal. Latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan teknologi yang pesat saat ini mempengaruhi proses pendidikan pada anak, termasuk cara penyampaian materi dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak usia dini, khususnya yang berusia 3-7 tahun, lebih cenderung tertarik pada metode pembelajaran kreatif. Pendekatan belajar sambil bermain membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan bagi anak, yang secara signifikan mendukung perkembangan mental dan potensi dalam diri anak. Dengan munculnya permasalahan tersebut, maka dilakukan pengembangan sebuah aplikasi berjudul Happy Edition Kids. Media ini dibuat untuk memfasilitasi proses belajar pada anak-anak dengan menggabungkan konsep pembelajaran sambil bermain. Rumusan masalah yaitu bagaimana membuat aplikasi game pengenalan huruf untuk anak usia dini dengan konstruk 2, menggunakan metode multimedia development life cycle. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Sistem game dikembangkan dengan metode multimedia development life cycle. 2. Game edukasi dirancang dan dikembangkan khusus untuk media belajar anak usia 3-7 tahun. 3. Software yang dibutuhkan untuk pengembangan adalah konstruk 2. Tujuan penelitian ini yaitu game edukasi pengenalan huruf dapat membantu meningkatkan ketertarikan dan minat belajar pada anak, serta dapat meningkatkan semangat belajar anak dan membiasakan mereka untuk mengenal huruf. Aplikasi game edukasi pengenalan huruf dapat membantu para orang tua dalam mengenalkan huruf kepada anak dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Kajian teori pada penelitian ini yaitu Game edukasi yaitu jenis permainan yang menggabungkan usur pembelajaran dan hiburan. Yang kedua, konstruk 2 yaitu perangkat lunak untuk pengembangan game berbasis HTML5 yang dirancang untuk platform 2 dimensi. Yang berikutnya yaitu storyboard, yaitu gambar sketsa yang diurutkan dan digunakan sebagai alat perancangan untuk secara visual. Penelitian terdahulu yaitu aplikasi game interaktif pengenalan huruf berbasis Android oleh Yusuf Firdaus, Saim Udin, dan Ahmad Suryadi pada tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan grounded research. Yang kedua, saya menggunakan penelitian terdahulu dari game edukasi interaktif anak usia dini menggunakan aplikasi konstruk 2 oleh Afid Priyatna, Arief Maulana Yusuf, Miftah Fus Chodirin, dan Jajan pada tahun 2022 menggunakan metode penelitian game development life cycle. Untuk berikutnya yaitu perancangan storyboard. Perancangan ini menghasilkan 5 perancangan yaitu yang pertama, spot screen, lalu ada menu utama, menu pilih, menu belajar, dan menu bermain. Hasil penelitian ini berikut yaitu berupa space screen. Tampilan ini berisi space screen yang muncul selama beberapa detik sebelum menuju ke menu utama. Selanjutnya, hasil penelitian ini yaitu menu utama. Tampilan menu utama terdapat jujur penelitian dan tombol play untuk memulai pembelajaran dan permainan pengenalan huruf alfabet. Selanjutnya, yaitu ada menu belajar. Pada tampilan menu belajar ini berfungsi menampilkan menu pembelajaran pengenalan huruf alfabet dari A sampai Z beserta suaranya. Dan apabila setiap huruf alfabet tersebut di tekan atau di klik, maka akan mengeluarkan suara dari huruf alfabet tersebut. Selanjutnya, ada menu bermain. Pada layout menu bermain ini berfungsi menampilkan menu permainan puzzle pengenalan huruf alfabet beserta suaranya. Selanjutnya, untuk pengujiannya saya menggunakan dua metode pengujian, yaitu yang pertama pengujian black box. Pengujian program menggunakan metode black box, texting, fokus pada evaluasi proses masukan dan keluaran dari program yang dibuat. Dan hasil pengujian dengan black box yaitu keseluruhan program bisa berjalan dengan baik dan sesuai. Untuk pengujian yang kedua yaitu menggunakan poesioner. Dari hasil poesion yang tersebut, didapatkan data bahwa 99% atau sebanyak 24 responden menyatakan bahwa game edukasi pengenalan huruf alfabet mudah untuk dinainkan. Tampilan pada game edukasi pengenalan huruf alfabet dinyatakan baik oleh 99% responden, 98 responden, atau sebanyak 23 responden menyatakan bahwa Fitur suara pengucapan huruf dalam game edukasi ini membantu dalam pembelajaran anak. Dan sebanyak 99% responden menyetujui fitur-fitur tombol yang ada dalam game edukasi ini membantu dalam menjalankan game edukasi pengenalan huruf alfabet ini. Game edukasi ini dapat membantu dalam pembelajaran pengenalan huruf alfabet pada anak dinyatakan oleh 98% responden dan sebanyak 96% responden merekomendasikan game ini kepada teman atau keluarga sebagai alat pembelajaran huruf alfabet bagi anak-anak. Jadi hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap penelitian ini sangat positif dan anak memahami dengan lebih baik mengenai huruf alfabet melalui media pembelajaran hurufa game edukasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan penelitian ini yaitu telah berhasil dikembangkan game edukasi pengenalan huruf alfabet pada anak usia gini sebagai media pembelajaran sehingga mempermudah anak-anak dalam proses belajar mengenal huruf alfabet. Dikarenakan tidak hanya menyajikan hiburan tetapi juga berperan sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian game edukasi maka didapatkan hasil yaitu persentase rata-rata sebesar 98% dan dari hasil tersebut game edukasi pengenalan huruf alfabet ini dapat memenuhi standar kualitas perangkat lunak dengan baik. Berikutnya saran. Untuk penelitian ini, yang pertama, terdapat lebih banyak pilihan bentuk permainan dari sekadar permainan puzzle huruf alfabet. Yang kedua, menambahkan fitur level pada game edukasi untuk membuat game lebih menarik dan atraktif. Yang ketiga, pengembangan game edukasi pada platform yang lainnya dengan sistem operasi berbeda seperti iOS, Windows Phone, dan lain-lain. Demikian hasil penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!